Kita tuh punya temen sebenernya, satu lagi Namanya Celine Dia tuh dance-nya bagus, suaranya bagus Dia tuh suaranya tinggi banget, tinggi banget Gila sih itu Terus waktu dikasih tau kayak Celine gak bisa debut bareng kalian Itulah sedih banget rasanya Hmm, assessment pertama Proses assessment pertama ini sangat panjang ya guys Itu kita dikasih lagu Baby dari Unity Terus lagu kedua itu lagunya Marion Jola Yang aduh kita latihan setelah masa bootcamp Dan akhirnya kita tampilin di assessment pertama kita as a group Awalnya mungkin agak susah ya kerja sama group gitu Karena kita semua mostly pertama kali juga Pembagian semuanya gitu-gitu Pembagian vokal itu emang udah ditentuin sama Miss B Dan kalo untuk dance kita dibantu juga sama Kak Cynthia Terus udah gitu kita ya udah siapin bersama Halo, jadi hari ini kita mau showcase Ada assessment sama Mbak Dina ke Petri Terus sekarang aku lagi di dadanya Aku gak bisa pakai eyeliner Aku gak bisa pakai eyeliner Jadi tuh waktu itu aku coba pakai eyeliner Awalnya tuh aku gak pakai kan Karena emang aku gak bisa Terus aku minjem aku coba pakai Yang ternyata tuh kayak satunya panjang Satunya pendek Terus aku hapus lagi Terus satunya naik Satunya kesini Terus aku hapus lagi Akhirnya aku minta tolong Kak Jessica buat pakai ini Ini lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Dan aku tuh orangnya anti banget Rambut aku di pegang sama orang lain Terus di kuncir Aku kuncir satu aja gak mau dulu guys Sebelum masuk verse Tapi di hari itu aku tuh mempasrahkan gitu Karena aku tuh emang bener-bener Aku mau nyoba banget kayak Apa ya Menunjukin yang terbaik gitu Jadi aku tuh bener-bener ngikutin Instruksi orang-orang Aku juga ngikutin masukan orang-orang Jadi aku ikutin aja deh Rambut aku di uwal-uwal Dan menurut aku itu cukup berkesan Karena itu pertama kalinya Aku hair do ya Di hair styling gitu Hai Selin Selin Halo Kalo ngaku lucu gak guys? Sebenernya sebelum assessment tuh kayak Aku gugup banget Aku bingung assessment tuh Maksudnya gimana? Apakah bakal ditonton orang banyak atau gimana? Terus Aku sempet kayak denger-denger kayak gitu Katanya Pas assessment Kakak-kakak Unity tuh mau dateng kan? Ya Allah ini diliatin sama senior gimana? Tapi ternyata enggak Kita udah hampir selesai siap-siap semuanya Dan ini Sachi Ini adalah tempat nanti kita perform Ada setting Selamat 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 Biber kita jadi merah banget disini Iya Halo Halo Nah Itu rasanya deg-degan banget Itu pertama kali kita tampil di depannya Kak Patrick, Pak Aura, sama Mbak Din Nah udah Pucot, keringet dingin Semuanya udah kayak Aduh gimana ya? Gitu kan Terus akhirnya Kita sempet Bloking dulu Latian dulu Gitu kan Pas tampil Hal berkesan dari assessment Itu Aku ngerasa kita mulai kompak, udah mulai bonding Terus juga Sebenernya tuh deg-degan tapi enggak deg-degan Kayak deg-degan tapi enggak juga Gitu Tapi ya Sebenernya kalo diliat lagi videonya tuh ada Dan itu kayak Kind of Cheesy gitu Karena kita kayak masih harus Banyak latihan Group kita tuh kalo misal Bawain lagu yang emang Gentil atau segala macem Atau mungkin lagunya Kakak Unity Yang kita ubah jadi cewek banget Gitu Itu kalo kita bawa itu Katanya ekspresi kita tuh Bagus Maksudnya ekspresi yang ceria Ekspresinya bagus Facial expressionnya tuh Oke gitu Aku dapet bagiannya Kak Farhan Dan aku kayak Oh gak Gimana ya Aku kan Vokal gitu Maksudnya aku Bisa jadi vokal Terus tiba-tiba dapet rap Terus aku Lumayan tertantang Dan aku juga seneng Akhirnya Bisa nyoba rap Gitu jadi kayak Yaudah gapapa aku rap Kita tuh waktu belajar Choreo yang Unity Baby itu Kita belajar dari Youtube kan Kita cari dance practice nya Tapi ternyata Itu tuh yang moving cam gitu Jadi ada yang close up Dan juga yang Still Tapi Kayak Jadi gak bisa belajar semua gitu Gak keliatan gerakan aslinya Jadi akhirnya kita minta sama tim konten 光at selalu Minta Mengenai Ti original Kini Ternyata Arti Ternyata Tapi Jujur aku tuh grogi, parah, grogi banget disitu Karena kayak banyak gerakanku yang salah Terus vokal kita belum rata gitu Jadi ada yang tinggi, ada yang gak ada suaranya Kayak gitu-gitu Suara kita kayak masih kaku banget Suaranya sangat berpotensi untuk crack Apalagi ada high note-high note yang mengerikan Meskipun dia kurang puas Tapi we already did a great job It was such a great experience sih Jadi aku mau cerita sedikit nih koreo Tentang koreonya untuk aduh Jadi untuk aduh tuh yang bikin kita-kita Mainly sih Sachi kok Jadi aku suka banget sih sebenernya sama koreonya aduh Karena itu bener-bener my style My cup of tea, asik Yang jadi dance captainnya tuh Sachi Ko Terus yang jadi vokal captainnya tuh aku Jadi tugasnya Sachi Ko itu bikin koreo Itu bener-bener kayaknya berapa hari ya dia cuma bikin koreo itu Terus langsung transfer, langsung latihan Kayak gitu kan Takjub banget, aku juga takjub banget sama dia Impression aku sama dia Karena dia bisa bikin dance secepat itu Terus aku, tugasku ya bagi-bagi part Kayak gitu-gitu Dia yang buat koreo Tapi aku juga ikut angel sedikit banget Kayak ada koreo yang kayak gini-kayak gini Itu aku ngasih ide ke Sachi Ko Wow-nya banget tuh anak-anak tuh pada cepet nangkep gitu loh Terus mereka suaranya bagus-bagus Dan juga bagus-bagus Kepuasan sih ada Cuma gak yang sampai 100% puas Karena masih ngerasa kurang sih dari diri aku Cuma puasnya itu karena kita berdelapan Itu udah kayak nyatu banget gitu loh waktu assessment Karena emang kita kan gak semuanya perfect-perfect-perfect gitu ya Namanya juga manusia ada kurang-kurangnya Jadi harus saling membantu Beritahu siapa namanya Beritahu siapa namanya Beneran Beneran Teacher assessment pertama tuh emang Hancur gitu loh Sekarang ini maksudnya yang power aja Jadi suara kalian Kalau ngomong suara 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 Koreonya masih lumayan Belum solid Secara power Secara body movement Secara koreo Blocking Semua juga masih Masih harus Jauh di asal lagi Sambil latihan Tapi gak apa Nanti sambil latihan Di rutinin terus Pasti Jadi lebih bagus Kata Kak Patrick tuh Vokal kita belum rata gitu Jadi ada yang Tinggi Ada yang Gak ada suaranya Kayak gitu-gitu Dari komentar itu Aku Belajar banget Kalau kita tuh gak boleh Shine sendiri-sendiri sih Lebih harus saling bantu aja Kayak maksudnya Ini bukan dari segi vokal aja Tapi dance juga mungkin Terus kita tuh gak boleh Shine sendiri guys Jadi harus kayak Masih spot buat yang lain juga Kita baru mulai Perjalanan aja Officially belum mulai Jadi masih panjang Tapi ya Ya I think Yang penting kita mulai Progres Karena Progres yang harus Sampai kalian udah berkarya Dua tahun pun Harus-berus ada progres Gitu ya Ya I think So far kayaknya sih Udah mulai berbentuk Udah mulai Keliatan cikal bakalnya Semuanya Ya Kita harus latihan Lebih banyak lagi aja sih Kekempakan itu Bukan sekedar Kayak koreonya sama Atau gimana Tapi lebih kayak Juga termasuk Ekspresinya Terus Energinya Yang ditampilin Itu juga harus seimbang Harus rata Gak boleh ada yang energinya Satu lebih tinggi Ada yang down Jadi literally harus Satu rata Dan itu sebenernya Kind of Bukan susah Tapi lebih challenging Jadi kita butuh Waktu juga sih Buat Menyamakan energi Untuk perform Untuk membuat Dan itu harus Terus juga Challenging Tapi kayak Nanti gitu ya Pasti ya Seru banget Maksudnya capek Apa-apa Pasti kita kayak Mau latihan-latihan Latihan-latihan Jadi kayak For me I think this is My greatest My greatest Karena nyangit Sampai menarik Atau susah Apalagi Atau nampas Dan aku ini Nampas aku Terbilang Yang gue Itu important banget Karena ini kan Jadi kita harus Tampak Terus kita juga Harus hard work Kita harus Jalanin itu Terlalu Setelah Mendengarkan Feedback Dari Pak Ura Mbak Di Dan Mbak Patrick Terus kita Pada hari itu juga Diumuminlah Nama Group kita Oke namanya Nama kalian First Tapi pake V Depannya Terus pake Mk1 V V 1 R S Nama Verse Itu diumumin Pas assessment Pertama itu juga Jadi setelah Kita tampil Itu langsung Dikasih tau Nama kita apa Katanya Verse Kita kira itu First F I R S Tapi ternyata F nya diganti V Dan I nya diganti 1 Terus kita Terus kayak Wow It's really creative Karena Setelah kita tau Unity Unity Terus kayak Satunya Eh I nya diganti Satu Terus sekarang Verse I nya diganti Satu Juga Jadi kita merasa Kalau emang Ini tuh Lambangnya One ID Kalian Tak ingat Karena Ada program Bootcamp Biasanya Semua itu Menjadinya Instant Audisi Audisi Cuma sebentar Langsung Lekaman Langsung Jadi Kalian Masih punya Proces Walaupun Ternyata Terlalu lama Tapi Menurut KPF Sudah sangat Luar biasa Melihat Progres Jadi Kalian Sekarang Punya Waktu Apa Ya Ada Kebut Jadi Kalau bisa Memang Intense Saja Hati Lepas Lepas Mereka Lepas Lepas Hati Lepas 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 Harus sih, harus sih kan, rekaman lato akan berpelaya di bulan ini, gitu Tapi tadi kan kita tuh, kamu berkumpul-kumpul dengan sama-sama ya Selin, tapi Selin juga akan bertahun-tahun di sini Karena Selin masih, ya apa, mau investasi investor dan masih mau nampil punya apa-apa namanya Artifitasnya juga berbeda, tapi it's okay, karena kan this is actually a minimum ya This is nantinya bisa di bulan, maksudnya kayak persahabatan yang kamu dapat dari sini Dan juga orang-orang yang berbicara di sini, kita gak pilih antara pen, tapi kita juga bisa dengan tenang Jadi nanti sudah pujar, apapun, kalau memang menjadi punya Selin, memang ada sesuatu yang mau berbicara Kita bisa bersama-sama lagi, just assessment Jadi gue nanti yang lebih berbicara, itu support kalian yang berbicara Di assessment pertama, itu juga saatnya atau waktunya kita juga berpisah sama Selin Karena dari situ, Selin udah gak gabung lagi sama kita Jadi itu assessment pertama, dan terakhirnya Selin bareng kita juga Aku tuh pengen Selin debut juga sebenernya Karena dia tuh emang talented banget, guys Dan anaknya baik banget Ya, sedih banget sih, karena aku kira aku bakalan punya Didi-Didi Tapi ternyata enggak, dan aku juga udah mulai deket saat itu kan sama Selin Cuman ya, maybe, bukan takdir Terima kasih ya, saya ini ya Udah mengikuti, so far Udah berikutin, so far Udah berikutin, so far Udah berikutin, so far Udah berikutin, so far Udah berikutnya Ini nih, jadi gak ikut Jadi formasi kita, yang official itu bertuju Itu sempet peluk-pelukan, sempet nangis-nangisan tau Kayak yang, terus abis itu masalahnya dia langsung kayak pulang gitu sama orang tuanya Terus kita kayak, hmm sedih So it was kind of sad, tapi memorable juga sih Kayak kita say goodbye to each other Terus kayak, yeay, semoga next time kita bisa collab Or kita bisa bekerja bareng Bekerja bareng lagi, bareng Selin Maybe in the future Selin, if you're watching this Kisses for you See you See you, bye Bye Selin Bye Selin Bye Selin Bye Selin Kayak gini Bye Selin Bye Selin Kita masuk ke studionya Terus tiba-tiba Tuh cuaaan Eh ini sama ya Cip banget Cipaaan Kayak haaaah Itu semua buat aku Cara nge-apply mascara yang baik dan bener ternyata tuh harus dari bawah guys Kayak nyeeng, nyeeng gitu Pertama kali makeup tuh aku kayak ondel-ondel Sebenernya ada sih videonya, aku masih punya deh kayaknya Pertama kali upcoming Sampai jumpa Kisah Kisah